Injil Yohanes Markus Pasal 1 ini adalah Special material dari Injil Yohanes Tidak ada di dalam Injil yang lain Jadi kita akan merenungkan bagian ini Kita membaca Pasal 1 Injil Yohanes Mari kita membaca Sampai dengan ayat yang Kita membaca Sampai dengan ayat ke-9 Ayat 1 Sampai dengan ayat yang ke-9 Kita membaca bergantian Yang laki membaca yang ganjil, yang perempuan membaca yang genap Pada mulannya Adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulannya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Datanglah seorang yang diutus Allah Namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia Dan mari kita berdoa Setiap orang berdoa untuk diri masing-masing Sudara mendoakan untuk orang di sebelah kanan Di kiri, di depan, di belakang Sudara Dan juga mendoakan saya Mari kita berdoa untuk pemerintahan firman Tuhan Bapak di dalam surga pada saat ini kami sekali lagi memohon kehadiranmu Khusus di tengah-tengah kami ketika kami merenungkan engkau Biarlah engkau yang berbicara Melalui hambamu yang tidak layak ini Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan Juga setiap daripada kami yang mendengarkan Tuhan Kuduskan, Tuhan susikan kami Yang kami sungguh-sungguh memahami Apa yang Tuhan katakan di dalam firman Kami boleh bertumbuh di dalam firman Menyelamatkan kami Terima kasih Tuhan Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur Amin Setelah waktu kita membandingkan keempat Injil Yaitu Yohanes, Markus, Lukas, Matius Kita akan mendapati bahwa permulaan atau pasal pertama dari keempat Injil itu berbeda-beda Keunikan daripada Lukas, keunikan daripada Matius Seperti kita tahu ya Kalau kita membaca ada cerita Natal Markus dan Yohanes gak punya cerita Natal Sehingga kalau kita mau mempelajari tentang cerita kelahiran Yesus Kita masih buka Matius atau Lukas Tapi Injil Yohanes sekalipun dia gak memiliki cerita Natal Tapi memiliki cerita yang juga tidak ada Atau yang unik jika dibandingkan dengan Injil Lukas, Markus, atau Matius Waktu kita membaca dalam bagian ini Ini bagian yang sering kali disebut sebagai prolegomena Apa itu prolegomena? Prolegomena itu bukan cuma sekedar introduksi Bukan cuma sekedar pendahuluan Tapi prolegomena itu menyatakan bahwa Keseluruhan Injil ini nanti bergeraknya akan ke arah mana Seperti orang waktu menulis satu skripsi atau tesis Dia di bagian awal itu menulis semacam yang namanya metodologi Kemudian disitu dia memberitahukan pertanyaan risetnya apa Lalu hipotesaannya apa dan sebagainya Itu programmatik teks di dalam bagian pertama Sehingga orang waktu membaca Mengerti apa yang boleh diharapkan Karena sudah terlebih dahulu disimpulkan Atau lebih tepat diantisipit di dalam bagian daripada prolegomena Ini adalah bagian yang sangat penting Untuk mendahului pembahasan sebuah kitab Pasal yang ke satu ini Kalau di dalam LAI disitu diberikan judul firman yang telah menjadi manusia Ini salah satu pikiran yang paling sentral Tapi di dalam Injil Yohanes seperti juga di dalam kitab-kitab yang lain Itu ada beberapa senter sebetulnya Atau profil teologinya itu mencakup beberapa poin yang sama-sama penting Mungkin kita tidak perlu mencari satu senter tunggal Yang bisa menjelaskan keseluruhan pasal gitu Tapi kita percaya rather banyak senters di dalam Injil Yohanes ini Yang menarik sewaktu kita membaca dalam bagian pertama Ayat pertama dikatakan pada mulannya Pada mulannya Itu mengingatkan kita kepada kitab kejadian Pada mulannya Sudara membaca Alkitab membuka pertama kali Alkitab Sudara ketemu kalimat pada mulannya Pada mulannya apa? Pada mulannya Allah menjadikan langit dan bumi Pada mulannya Yohanes ini Mengatakan yang bahkan sebelum itu Pada mulannya adalah firman Ini seperti melampaui genesis Melampaui kitab kejadian Kalau kita bicara kejadian itu seperti tidak bisa lebih awal lagi Pada mulannya Allah menciptakan langit dan bumi Sebelum Allah menciptakan tidak ada apa-apa kan Di dalam pengertian apa itu ortodoksi Kita mengatakan kreatio ex nihilo Penciptaan out of nothingness Dari ketiadaan menjadi ada Lalu kita membaca genesis Tapi disini Yohanes Went beyond Dia lebih dulu lagi Bahkan sebelum Menciptakan langit dan bumi Pada mulannya adalah firman Jelas sekali sudah disini ada kaitan antara Injil Yohanes Dengan kitab perjanjian lama Di dalam hal ini Ayat-ayat pertama itu Membicarakan kaitan dengan Teologi penciptaan yang ada pada Kitab kejadian Kita percaya Allah itu adalah Allah yang mencipta Dan Allah mencipta dengan firman Allah itu mencipta dengan firman Maka disini dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan bukan hanya bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah Nah soal waktu kita membahas bagian ini Ini kita agak sedikit kesulitan Ya karena itu salah satu batu sandungan Di dalam kekristianan dari perspektif luar Mereka sulit sekali untuk mengerti Ketiga pribadi tapi satu Allah Itu bagaimana mengerti Karena konsep kita tentang pribadi Di dalam manusia Saya ini satu pribadi Orang lain ada pribadi yang lain Betul-betul Bukan satu Tapi ada banyak Ada dua Ada tiga Ada empat Lima Dan sebagainya Orang lain itu pribadi yang berbeda dengan saya Dan saya tidak bisa mengatakan saya Dan dia itu adalah satu Ya tetap memang banyak juga Lalu kita menerapkan pikiran seperti ini Di dalam tritunggal Kita kesulitan Sebetulnya saya Istilah firman Itu kalau kita membaca Dalam terjemahan bahasa Indonesia Itu kan sangat transenden Istilahnya firman Allah itu berfirman Kita itu berkata-kata Kita ngomong Waktu Allah ngomong Itu namanya firman Perkataan Allah itu disebut firman Memang sudah ada 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 keindahan tersendiri Istilah yang berbeda ini Maksudnya mau menyatakan Ada kualitas Yang membedakan Antara Allah Pencipta Dan kita ciptaan Kita Di dalam reform teologi Kita akrab sekali Dengan konsep seperti ini Waktu Allah Berkata Itu bukan sembarang perkataan Itu adalah firman Waktu kita berkata Itu ya Kata-katanya kita Kata-katanya manusia Dalam hal ini Kita tidak bisa bilang Kita berfirman Tapi kalau sudah bandingkan Dengan terjemahan lain Entah itu terjemahan Bahasa Inggris Atau bahasa Bahasa Jerman Bahasa Belanda Bahasa Latin Termasuk juga bahkan Dalam bahasa aslinya Yaitu bahasa Yunani Itu istilah firman Di sini Bukan pakai istilah Transcendental Bukan pakai istilah Yang dibedakan Antara manusia dan Allah Tapi pakai istilah yang So common Ada di dalam dunia Sehari-hari Yaitu word Kata Pada mulanya adalah Kata Kalau kita pakai Word Di dalam pengertian ini Kata Pada mulanya adalah Perkataan Perkataan itu bersama-sama Dengan Allah Dan perkataan itu Adalah Allah Allah berkata-kata Kata-kata Allah Itu adalah Pribadi yang lain Kalau di dalam Konsep firman Tuhan Tapi kita sendiri Sulit untuk mengatakan Apa yang kita katakan Itu adalah kita Ya persis disinilah Persoalan Kenapa? Karena seringkali Waktu manusia Berkata-kata Itu kata-katanya Tidak betul-betul Mencerminkan dirinya Maka kita juga Sulit memahami Ayat ini Waktu disini Dikatakan Allah itu Berfirman Firman itu adalah Allah Maksudnya firman itu Menyatakan diri Allah Sesungguh-sungguhnya Yesus mengatakan Kepada Filipus Barang siapa melihat aku Dia melihat Bapak Lalu kita mengerti loh Kalau begitu Yesus sama dengan Bapak Itu Bapak Yaitu Bapak Anak Yaitu anak Roh Kudus Yaitu Roh Kudus Ketiga Ini bukan Yesus Kristus Sudah bukan Yesus Kristus itu adalah Pribadi kedua Bapak itu bukan Yesus Kristus Yang menjelma menjadi manusia Yang menjadi manusia Yang menjadi daging Itu adalah pribadi kedua Bukan pribadi pertama Bukan ketiga pribadi Adalah Yesus Kristus Bukan Itu bukan pengertian Tritunggal yang kita terima Di sisi yang lain Meskipun tiga pribadi Tapi kita juga Mengatakan Ini tiga pribadi yang satu Ini satu ala Bukan tiga ala Tapi satu ala Nah ini yang kesulitan Dari perspektif luar Orang sulit sekali Untuk mengerti Ajaran tentang Trinitas Tapi Yohanes 1 Waktu kita membaca Ini dimulai dengan Prinsip itu kan Firman itu bersama-sama Dengan ala Firman itu Adalah ala Pribadi kedua Bersama-sama Dengan pribadi pertama Pribadi kedua Itu sendiri Adalah ala Tapi tetap satu ala Sudah bukan tiga ala Sekali lagi ya Tadi kita mengatakan Kita sulit untuk memahami Perkataan ala Itu ala The word of God Is God Menurut kita sulit Kenapa saya Sekali lagi Waktu kita berkata-kata Kita mungkin Enggak betul-betul Kata-kata kita Enggak betul-betul Mencerminkan kita Sehingga seperti Keterpisahan Antara kata-kata Yang keluar Daripada mulut manusia Dengan orang itu sendiri Saya pikir Dalam hal ini Kita enggak perlu Elaborate Kita tahu Apa maksudnya Bagaimana kita seringkali Berkata-kata Tapi enggak betul-betul Apa itu saya Mencerminkan kehidupan Kita sendiri Saya nonton film Samkok Berapa waktu yang lalu Sudah tahu ya Samkok Ada satu hal yang Saya observe di sana Begitu ya Jadi orang ngomong Yang dengar itu Mesti mikir Sebetulnya maksudnya apa Rumit sekali Jadi orang ngomong apa Dia ngomong gini Mesti hati-hati mikir Ini dia ngomong gini Ini maksudnya apa Mungkin ada hidden agenda Aduh rumit sekali Sosiologi yang kayak begitu Rumit sekali Jadi kalau sudara ngomong sama saya Terus senyum Ini orang senyum karena apa Mau pinjem uang kali ya Sebentar lagi gitu Atau Kenapa dia Nah bener kan ternyata Minta tolong Pantesan senyum Biasanya enggak pernah senyum Begitu kan Lalu kita terus Di dalam penafsiran Kecurigaan Itu hidup sangat melelahkan Kayak begitu ya Alangkah indahnya Kalau orang itu bicara apa Lalu ya itu saya tangkep Memang dia maksudnya begitu Tapi orang zaman sekarang Dibilang kayak begini Namanya naif dan konyol Dan goblok Begitu ya Orang ngomong gitu kok Diterima apa adanya Begitu Itu ya omongannya Orang Dia ngomong doang Maka pakai istilah Ngomong doang Itu kan itu Apa yang orang ngomong Itu enggak sesuai Dengan apa yang di dalam hatinya Begitu Di dalam tritunggal Bukan itu sih Tritunggal enggak ada Sisofrenia seperti ini Firman itu adalah Allah Karena firman yang diucapkan oleh Allah Yang dikatakan oleh Allah Itu adalah Allah sendiri Enggak ada Diskrepensi di sini Tapa dan anak Itu satu Itu integrated Fully integrated Bapak bukan anak Anak bukan Bapak Maka waktu kita memahami bagian ini Kita mengaitkannya langsung Dengan kehidupan manusia Ada kesulitan-kesulitan Kesulitan itu bukan ada pada diri Allah Karena Allah enggak perlu disesuaikan Menjadi seperti kita Kita yang perlu menyesuaikan diri Menjadi seperti Allah Waktu di sini perkataan Allah Firman itu disebut Allah sendiri Kita kesulitan Firman kok bisa adalah Allah Allah adalah firman Firman bukan Allah Allah adalah bukan firman Kita kesulitan kenapa Karena sekali lagi ya Firman Tanda kutip Firman kita itu enggak cocok sama kita Lalu kita bilang Allah juga enggak mungkin cocok Tapi itu kan berarti saya menciptakan Konsep Allah saya sendiri Tuhan mesti tunduk kepada Keberdosaan dan Kelemahan saya dan sebagainya Padahal seharusnya sebaliknya Kita yang harus belajar dari Tuhan Karena kita ini created after The image of God Perkataan kita itu Betul-betul mencerminkan kita atau tidak Tadi kita mengatakan genesis ya Kitab kejadian Kejadian pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Allah menciptakan dengan firman Maka waktu kita membaca Dalam ayat ketiga Segala sesuatu dijadikan oleh dia tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Firman itu hadir Karena Allah waktu menciptakan Jadilah terang Itu menciptakan dengan firman Jadilah terang Itu bukan tanpa pribadi Kedua Bahkan di dalam genesis Di dalam tafsiran apa itu Church Fathers Tafsiran tradisional Itu roh Allah Melayang-layang disana Orang bicara tentang Trinitas Meskipun sangat samar Bicara tentang Tritunggal Jadi ada Bapak Yang mencipta Mencipta dengan firman Pribadi kedua Dan roh Allah Juga melayang-layang Di atas permukaan air Jadi Tiga pribadi Allah Disana sudah dicatat Di dalam The very beginning of the book of Genesis Waktu kita membaca Kitab Kejadian Itu genesis Bicara tentang creation Creation apa? Kalau sudah membaca creation Creation of heaven and earth Itu penciptaan langit dan bumi Tapi sebetulnya Kalau sudah memperhatikan Struktur besar Daripada genesis Itu cerita penciptaan Satu hal Di pasal-pasal belakang Dan ini lebih daripada separuh Sudah akan mendapati Cerita Abraham Isaac, Yaakub, Yosef Yusuf Itu puluhan chapter Puluhan pasal Ini kan genesis Geneologi Kitab terjadinya Terjadinya apa? Kita waktu buka pertama Itu adalah Terjadinya Langit dan bumi ini Tapi sebenarnya Kalau kita baca perspektifnya Dari bawah Sebetulnya Israel itu mau mengatakan Di dalam hal ini Musa Itu mau mengatakan Terjadinya umat Israel Ini bagaimana? Ya ini Bapak leluhur Cerita bapak leluhur The creation Of the people of Israel Itu melalui Abraham Isaac Yaakub Bapak-bapak leluhur Ini Maka sudah membaca Di dalam kitab kejadian Itu the creation Bukan cuma creation Heaven and earth Tapi juga The creation of the people of God Sebetulnya Bagaimana terjadinya Penciptaan daripada umat alam Ini asal mulannya bagaimana? Asal mulannya Yaitu ada Yaakub Yang papanya adalah Isaac Yang papanya adalah Abraham Lalu Abraham itu siapa? Abraham adalah yang dipanggil oleh Allah Dipanggil keluar Allah yang memanggil Abraham Ini ternyata bukan cuma Allah Yang berkuasa di dalam daerah tertentu Tanah tertentu Seperti yang dimengerti oleh Banyak bangsa yang lain Pada saat itu ya Babylonia punya dewa mereka sendiri Mesir punya dewa mereka sendiri Lalu Mesopotamia punya dewa mereka sendiri Masing-masing punya dewanya Lalu Israel juga seperti Ya punya dewanya sendiri Yang namanya Yahweh Israel memang tidak Yang kita percaya Yahweh Ini bukan cuma Allah Di dalam teritori kita Tapi ini adalah Yang menjadikan Langit dan bumi Maka Sudah mendapati cerita Bukan cuma The creation of the people of Israel Tapi the creation of heaven and earth Itu yang kita terima Daripada iman orang-orang Israel Yang mendapat penyataan Wahyu Allah Sudah bahwa Yahweh Yang mereka percaya Itu bukan cuma Allahnya Israel saja Tapi Allah yang universal Ini juga pengakuan Kristen yang sederhana Kita percaya Yesus itu bukan cuma Tuhan untuk orang Kristen Tapi kita percaya Dia betul-betul adalah Tuhan yang universal Yang berkuasa atas seluruh bumi ini Bukan hanya berkuasa menjadi Tuhan yang orang Kristen saja Lalu terus kemudian di dalam agama lain Mereka punya dewa yang lain Ya ntar tergantung bagaimana Kepercayaan Tuhan kita sama Tuhan yang orang Tidak Kita percaya di dalam Ajaran firman Tuhan yang sederhana Yesus itu adalah Satu-satunya Tuhan Satu-satunya Yang menyatakan Allah yang sejati Kepada umat manusia Bukan salah satu Di antara sekian Bahannya Allah yang lain Nah ini satu Klaim universal Klaim universal ini Diterima oleh Israel Allah sendiri Menyatakan demikian Kepada Musa Jadi Musa bukan dikatakan Ini loh ya Buku Genesis Tolong kamu catat Bagaimana terjadinya Umat Israel Yang kamu ada di dalamnya Yaitu melalui Abraham Abraham yang saya panggil Tapi Gubion Itu lebih dulu lagi Israel Itu Tuhannya Yahweh yang dipercaya oleh Israel Itu adalah pencipta Langit dan bumi Seluruh langit dan bumi Ini diciptakan oleh Allah yang menyatakan diri Kepada bangsa Israel Lalu disini Yohanes Yohanes Lebih dulu lagi Pada mulanya Adalah Firman Sebelum Sebelum Allah Menciptakan segala sesuatu Itu Allah ada bersama dengan Firman Firman itu adalah Allah Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Oleh firman Tanpa firman Tidak ada sesuatu pun Yang telah jadi Dari segala yang telah Dijadikan Firman itu bukan Sendiri dijadikan Lalu kemudian Dia menjadikan lagi Bukan ya Karena pandangan Seperti ini juga Ada di dalam bidat Apa Pengajaran Saudara bisa Apa itu Cek di dalam bidat Bidat Itu mereka Bukan percaya Yesus itu setara Dengan Bapak Ajaran Bidat Dan bukan ajaran Yang kita terima Daripada Alkitab Meskipun Di dalam Alkitab Ada ayat-ayat Mengatakan Yesus Mengatakan bahwa Bapak itu lebih besar Tapi itu Di dalam pengertian Incarnated Christ Bukan di dalam Pengertian Kekalan Kristus Waktu disini Kita membaca Injil Yohanes Ini kan bicara tentang Kekekalan firman Ini kan firman Yang bukan Hanya hadir Yang adalah Firman menjadi daging Tapi yang sudah Pre-exist Yang Yang exist Kekal Sebelum segala Sesuatu itu ada Firman itu sudah ada Bersama dengan Allah Di dalam hal ini Firman ini Tidak sedikit pun Lebih rendah Dan lebih kecil Daripada Bapak Di dalam konsili-konsili Yang terpenting Kita menerima Kita membaca Konsubstansial Istilah yang dipakai Disitu ya Konsubstansial Anak itu Konsubstansial Dengan The Father Dengan Bapak Apa maksudnya Konsubstansial Ya itu memiliki Substansi yang sama Apa itu Substansi Ini pinjem istilah Filsafat Substansi itu berarti Adalah Satu Kualitas khusus Yang oleh Sesuatu hal itu Disebut hal itu Karena kualitas khusus itu Kita bisa Membicarakan Misalnya Substansi daripada Besi itu apa Substansi daripada Besi itu apa Misalnya Kalau saya mengatakan Oh substansi Daripada Besi itu adalah Bentuknya yang segitiga Itu bukan substansi Daripada besi Karena yang bukan besi Bentuknya juga bisa segitiga Sudara mengerti ya Maksudnya Itu bentuk segitiga Itu jelas bukan Substansi daripada besi Sudara bilang Oh itu Kekerasannya Tapi yang keras Mungkin juga Bukan cuma besi Yang lain juga bisa keras Jadi kekerasan Tentu substansi Daripada besi Tapi kalau Sudara mengatakan Ini senyawannya Apa Lalu ini Waktu dipanaskan Melebur pada Suhu berapa Berjenisnya apa Nah itu substansinya Besi Karena ini tidak Ada pada yang lain Ini kualitas khusus Yang hanya ada pada Besi yang tidak ada Pada yang lain Itu disebut dengan Istilah Substansi Allah juga Substansi Allah itu Zat Kita agak jarang Pake istilah itu Tapi sebenarnya Ada kemiripan Di sini Allah itu Substansi Punya substansi Cuma di dalam Kekristianan kita Mengatakan Allah itu Bukan substansi Saja Allah bukan Substansi Saja Bukan substansi Abstrak Tapi Allah itu Di dalam Tiga pribadi Tapi substansi Betul Substansi Zat Apa maksudnya Allah itu Zat Allah itu Substansi Maksudnya apa Allah memiliki Kualitas khusus Yang hanya ada pada Dia yang tidak ada Pada yang lain Misalnya saya ambil Contoh Allah itu Maha kekal Tadi kita bahas Alah itu Maha kekal Nah itu adalah Substansi Allah Substansi Ilah yang hanya Ada pada dia Tidak ada pada Makhluk ciptaan Makhluk ciptaan itu Tidak Makhluk ciptaan itu Ada beginning Tapi di sini Kemudian dikatakan In the beginning Was the word In the beginning Sebelum Permulaan segala sesuatu Itu adalah Firman Dan Firman itu Adalah Allah Allah waktu Berkata-kata Itu dia berkata-kata Dengan Firman Dan Firman itulah Yang disebut di dalam Iman Kristen Adalah pribadi Kedua Pribadi kedua Pribadi pertama Allah yang berbicara Kata-kata itu Sendiri adalah Pribadi kedua Lalu Ayat 4 mengatakan Di dalam dia Ada hidup Hidup itu Adalah terang manusia Sekali lagi Kalau sudah membaca Itu hidup dan terang Genesis Masih di dalam Ini creation Itu bicara tentang Hidup Allah memberi hidup Makhluk hidup Ada makhluk hidup Lalu Adam Diberikan nafas hidup Sehingga dia menjadi Makhluk hidup Tapi juga Allah memisahkan Terang dan kegelapan Ini bahasa ciptaan Di dalam dia Ada hidup Hidup itu ada Telang manusia Menarik Kalau kita melihat Di dalam Injil Yohanes Sudah akan mendapatkan Satu Apa itu Perpindahan yang Smooth Yang lincah Antara Dunia yang kelihatan Dengan dunia yang Tidak kelihatan Ada orang di dalam Kehidupan ini Bagi dia Yang real Itu cuma dunia yang kelihatan Buat dia yang tidak kelihatan Semuanya Abstrak Kita bagaimana Bagaimana mengertinya Ini orang tidak punya Mata rohani Seperti orang buta Bagi dia yang adalah Realita itu Dunia yang bisa dikejap Dipegang Dan seterusnya Itu adalah yang Betul-betul real Di balik daripada ini Itu cuma Imajinnya manusia Kadang-kadang perlu Pandangan seperti ini Orang mengatakan Ya boleh lah Itu social construction Itu diciptakan manusia Supaya manusia bisa ada Konsep tentang moralitas Supaya ada hukum Supaya ada konsep Tentang kewajiban Tapi kalau diselidiki lagi Sebetulnya itu Semua omong kosong Begitu ya Karena yang Yang betul-betul real Itu adalah dunia yang kelihatan Saja Ya paham kayak begini Paham naturalisme Paham materialisme Ya Bukan Alkitab Karena Alkitab Meskipun Alkitab Tidak mengajarkan Bahwa dunia materi Ini adalah dunia yang jahat Alkitab tidak mengatakan Seperti itu ya Mengajarkan seperti ini Plato Neoplatonisme Dan sebagainya Tuhan menciptakan dunia sendiri Ini baik Sesuatu yang dipandang baik Materi itu bukan jahat Bukan evil Tapi Alkitab juga mengajarkan Bahwa Mater atau materi Ini bukan semuanya Ada yang Di balik itu Ada dunia yang tidak kelihatan Kita melihat dunia ciptaan Istilah ciptaan itu sendiri Berarti mengacu kepada Ada yang mencipta Yang mencipta mana Yang mencipta tidak kelihatan Yang mencipta tidak sama Dengan dunia ciptaan Kalau dia sama dengan dunia ciptaan Ya berarti dia bukan pencipta Kan sederhana kan Kita melihat sekeliling ini Namanya ciptaan Mana penciptanya Kalau pencipta sendiri Bisa dilihat seperti Dunia ciptaannya Dia bilang Setu ciptaan Kalau gitu ya Dia ciptaan Bukan pencipta Begitu kan Kan sederhana Sebetulnya Justru karena pencipta itu Tidak bisa dilihat Maka itulah pencipta Yang sesungguhnya Allah itu tidak bisa dilihat Waktu kita membaca Di dalam bagian ini 18 saya lompat Kita tidak bahas Tapi 18 Tidak ada Tidak seorang pun Yang pernah melihat Allah Tidak seorang pun Pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakan Kita jangan malu Kita Kristen Mana alamu Tidak bisa kelihatan Justru itulah kemuliaannya Karena kita mengatakan Tidak seorang pun Yang pernah melihat Allah Tidak seorang pun Kecuali Yesus yang menyatakannya Tapi kalau sudah melihat Di dalam perbandingan Agama-agama Agama perlu sesuatu Yang kelihatan Entah itu patung Entah itu apa Sesuatu yang Yang bisa dilihat Kasat mata Yang bisa dipegang Mengapa Ya karena manusia Tidak bisa melihat Dengan mata rohani Mengapa manusia Tidak bisa melihat Dengan mata rohani Karena manusia buta Buta Sudara tidak buta Kita bisa melihat Tapi kita cuma bisa melihat Dunia yang kelihatan Orang perlu mata rohani Untuk bisa melihat Dunia yang tidak kelihatan Kalau dia Melihat dunia yang tidak kelihatan Dia buta Berarti secara rohani Bagi Alkitab Itu dia orang buta Waktu Yesus berurusan Dengan orang buta Dia memelekkan Mata orang buta Itu kan ada permainan Di situ ya Antara physical blindness And spiritual blindness Lalu orang-orang farisi Di situ kan Lalu Mengatakan Apakah kami Berarti buta juga Lalu Yesus mengatakan Kamu mengatakan Kamu tidak buta Menyatakan bahwa Kamu buta Orang farisi tidak buta Secara Lahiri ya Tapi Yesus bukan Bicara cuma lahiri ya Ini adalah Waktu Yesus Memelekkan mata orang buta Itu dia mau menyadarkan Persoalan kebutuhan Itu bukan cuma Kebutuhan fisik Tapi terutama Kebutuhan rohani Itu yang paling menakutkan Orang tidak Tidak ada akses Tidak percaya Tidak menganggap Itu sebagai sesuatu Yang penting Dunia rohani Itu dianggap Sebagai sesuatu yang tidak ada Yang tidak real Di dalam kehidupan manusia Jadi kita terus yang real Itulah orang-orang materialis Istilah materialis disini ya Lebih luas daripada sekedar Orang-orang yang cinta uang Dan sebagainya Orang kenapa cinta uang Sebenarnya dasarnya juga adalah Filsafat materialisme Karena dia percaya Yang real The only reality Yaitu yang dunia materi ini Yang tidak kelihatan itu Semua yang tidak real Makanya orang seperti ini Selalu cari Apa itu Delight Enjoyment Kesukaan dan sebagainya Itu selalu di dalam hal-hal materi Karena memang tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Buat dia yang ada Adalah cuma dunia materi Tapi kita membaca Di dalam Yohanes Waktu Yesus memberi makan Yesus betul-betul memberi makan Orang kenyang Kita sudah pernah bahas ini kan Itu ribuan orang kenyang Dari lima roti Jua ikan Betul-betul mengenyangkan mereka Tapi kemudian Yesus membawa mereka Akulah roti hidup Ini bukan cuma roti yang kamu kenyang Yang kamu kenyang itu memang real Betul-betul roti beneran Dan kamu bersyukur Karena kamu kenyang Sekarang saya katakan Akulah roti hidup Bukan cuma roti yang kamu kenyang Ini roti hidup Waktu Yesus bilang Saya roti hidup Mereka semua Aduh apa ini Roti hidup Gak jelas lah Gak abstrak Gak apa itu Roti untuk kita ya Roti yang kamu lipat Gandakan terus kita kenyang Ini lebih real Yang bikin orang kenyang Yang bikin saya jadi lebih Sejahtera secara material Secara finansial Itu real Kalau kita bicara tentang Kaya rohani lah Apa itu kaya rohani Kaya iman Apa sih itu Kaya iman Kaya kasih Ah itu abstrak semua Kaya ya itu kaya Ya itu harta Ada emas Ada uang Itu namanya kaya Karena gak ada yang lain Di dalam pikiran orang itu Pahamnya hanya Paham materialisme Sekali lagi Kenapa orang bisa berpikir Seperti ini Sederhana Dia gak melihat Di dalam terang Dia tidak melihat Di dalam terang Dia melihat Di dalam kegelapan Yesus memperkenalkan Dirinya sebagai terang Akulah terang dunia Belum Dalam bagian ini Tapi sudah diantisipasi Di dalam dia Ada hidup Di dalam dia Hidup itu adalah Terang manusia Hidup itu adalah terang Ini definisi hidup Kalau kita bicara tentang hidup Kita biasa bicara hidup Hidup secara biologis Secara medisinis Memang itu salah satu aspek Tapi sekali lagi Orang kalau cuma Definisi hidup itu Tentang hidup Naturalisme Kayak begini Hidup secara biologis Ya Gak cukup Sebetulnya Istilah hidup itu Bukan cuma Bukan cuma Urusan biologis Karena kalau kita Mendefinisikan orang Hidup mati Hanya berdasarkan Definisi biologis Definisi medisinis Ya berarti Berarti hidup Orang hidup Cuma itu artinya Alkitab memberikan Lebih kaya Bukan cuma Sekedar hidup Di dalam pengetahuan Biologis saja Ada orang yang Secara biologis itu Hidup ya Tapi di hadapan Tuhan Dia mati Sebetulnya Dia secara biologis Dia hidup Tapi mati Di hadapan Tuhan Di dalam hal yang lain Sisi yang lain Orang-orang yang Sudah meninggal Kita bilang Mereka mati Secara biologis Mereka mati Mereka bukan mati Mereka bersama dengan Kristus di surga Di Firdaus Itu bukan orang-orang Mati Itu orang-orang yang Sangat hidup bersama Dengan Kristus Di sana Kita percaya Di dalam eskatologi Yang kita terima Daripada firman Tuhan Orang setelah mati Kan bukan selesai Bukan selesai Finish Bukan Tapi yang percaya Itu kembali kepada Kristus Berarti mereka bukan mati Tapi kita berikan Mereka orang mati Oke Ada perspektif Gak salah juga Kita bilang Mereka sudah mati Tapi Tapi ada dimensi lain Di dalam dimensi rohani Mereka bukan mati Mereka berada Bersama dengan Kristus Sedang menimpati Persekutuan yang Begitu real Dengan Kristus Bukan mati Bukan Dari perspektif kita Kita bilang Secara biologis Ini adalah orang-orang Yang sudah mati Hidup itu adalah Terang manusia Tanpa terang Orang gak bisa melihat Orang itu buta Orang melihat di dalam Kegelapan Sekali lagi Mereka yang hanya melihat Matter Ini materi adalah All that matters Kemarin waktu Ini PA sama Pak Yadi Istilahnya Matters itu adalah Ya itu The only thing that matters Matters yang cuma matters Itu matters Begitu ya Jadi materi itu adalah Semuanya Selain materi Kita gak usah bicara yang lain Karena gak ada Anyway Gak eksis Orang yang mengatakan seperti itu Sebetulnya hidup di dalam kegelapan Itu gak melihat dengan terang Dia gak punya perspektif rohani Gak ada mata rohani Gak ada terang rohani Maka waktu disini dikatakan Hidup itu adalah terang manusia Tuhan mau mengajak Kita untuk melihat dari perspektif Tuhan Terang Ya itu apa Terang Waktu bicara tentang terang Itu terang lalu gelap Gelap terang Stephen Hawking Mengatakan satu kalimat yang terkenal Dia bilang Heaven Surga Itu adalah A fairy story Itu adalah cerita dongeng Untuk people Untuk orang Untuk mereka yang Afraid of the dark Kurang ajar Ngomong seperti ini Jadi Heaven Lu orang yang masih percaya surga Lu itu percaya cerita dongeng Dan itu sebenarnya cuma membuktikan Bahwa lu itu adalah orang-orang yang Takut sama kegelapan Karena lu takut sama kegelapan Kadang-kadang Kita ingat waktu dulu kecil ya Jalan di kegelapan Terus takut gitu ya Terus sambil nyanyi-nyanyi Mungkin dalam nama Yesus atau apa Padahal juga gak tentu ada setan disana Tapi terus nyanyi-nyanyi Supaya gak ingat sama kegelapan Orang takut tuh pada kegelapan Lalu Stephen Hawking bilang ya Heavens itu fairy tale Itu fairy story For people afraid of the dark Lalu ada perspektif Kristen mengatakan Sebaliknya Ini preacher Kristen bilang Sebetulnya yang lebih benar adalah Atheisme itu adalah fairy tale For those Afraid of the light Atheisme itu adalah Fairy tale Delusi Untuk orang-orang yang takut terhadap terang Nah ini kayak Kalau gini kan jadi debat Apa suatu ya Debat kusir ya Oh dari perspektif ini bilang Lu ini karena Lu itu percaya heaven Karena lu takut Apa itu suai Takut kegelapan Yang disini bilang Enggak Sebetulnya Lu yang takut terang Lu takut gelap Takut terang Takut gelap Takut terang Wah gini-gini terus gitu ya Kayak gak ada Gak ada solusi suai Ya kita boleh pikirkan Dengan sederhana suai Yang mana sih lebih benar Manusia itu takut terang Atau takut gelap Manusia itu takut terang Atau takut gelap suai Kalau kita Ingat dulu Atau kecil ya Kita Kayaknya memang kita Takut gelap suai Takut gelap gitu Tapi sekarang setelah dewasa Saya gak takut gelap lagi Itulah suai yang paling menakutkan Orang yang hidup Di dalam kegelapan Gak takut gelap Itu paling menakutkan Anak kecil takut gelap Itu mungkin lebih normal Makanya Saya bukan berarti Tafsirannya itu ya Tapi ini Ada seperti Kayak hubungan gitu Yaitu Kita ini mesti Childlike Di dalam sifat Anak kecil itu Ada banyak hal Yang memang waktu Kita bertumbuh Kita jadi kehilangan Hal itu pada Sebetulnya Mungkin anak kecil Lebih benar daripada kita Kita bilang kita dewasa Kita gak takut Takyakan kegelapan Orang yang hidup Di dalam kegelapan Gak takut kegelapan Itu betul-betul Sangat menakutkan Yang paling menakutkan Orang-orang kayak begitu Tapi dia gak takut Justru orang harus Takut kegelapan Kalau hidup di dalam kegelapan Tapi orang yang hidup Di dalam terang Betul saya Gak perlu takut kegelapan Mengapa saya? Karena kegelapan Itu by definition Itu bukan satu keberadaan Tapi ketidakberadaan Ini pinjem ini ya Ilustrasinya Neoplatonis Yang pernah meyakinkan Agustinus Meninggalkan manikeisme Dia sebelum Kristen Kan dia manikeis Setelah itu dia Lewat Neoplatonis Setelah itu baru dia jadi Kristen Neoplatonis mempunyai Satu cara yang sangat unik Waktu menjelaskan tentang Kejahatan The problem of evil Tentang The problem of evil Problem kejahatan Kita tahu di dalam dunia Bisa ada sakit penyakit Penderitaan Orang bergumul Ini sebetulnya bagaimana sih Tuhan Kenapa di dalam dunia Bisa ada sakit penyakit Ada penderitaan Dan sebagainya Ada banjir Dan ada kecelakaan Dan ini dan itu Lalu itu namanya problem of evil Seperti kayak Solo Ada kekuatan Dua kekuatan besar Di atas sana yang saling bertempur Ya ini The evil and the goodness Terus bertempur Gak selesai-selesai Lalu kita di dunia ini adalah Medan peperangan Celaka gak sih Kita ini victim dong berarti Ini sebenarnya di atas sana Ada evil and goodness Yang sedang berperang Lalu perang-perang Medan peperangan itu Yaitu kita Diri manusia Maka kita ini victim Maka Agustinus meninggalkan Manikisme Dia merasa Neoplatonisme memberikan Jawaban yang lebih baik Waktu menjelaskan Sebetulnya Kejahatan itu Bukan keberadaan Dan karena itu Gak pernah sama Paralel dengan goodness Neoplatonisme Menggunakan ilustrasi terang Gelap itu apa Kalau kita nanti Terus sore Terus satu malam Gelap Gelap itu apa Ketidakadaan matahari Kita tahu kan Ketidakadaan lampu Ketidakadaan matahari Yaitu namanya gelap Gelap itu bukan Satu existence Gelap itu adalah Non-existence Non-existence of light Tuhan gak perlu Menciptakan Apa ya Ini matahari Ini benda penerang Lalu Tuhan menciptakan Satu lagi Namanya benda penggelap Lalu waktu Benda penggelap itu Terbit waktu malam Begitu ya Terus habis itu Saingan sama matahari Terus akhirnya matahari Harus kalah Begitu ya Terus masuklah malam Karena ada benda penggelap Yang menyinarkan Ini ya menyinarkan Itu ya istilah salah Begitu ya Yang menggelapkan Bumi begitu ya Dengan kegelapannya Yang disinar Atau digelapkan Itu gitu Gak make sense kan Gak perlu Tuhan menciptakan itu Tuhan cuma tinggal Tarik matahari Gak ada cahaya matahari Sudah manusia jadi gelap Jadi terang itu Terang itu existence Keberadaan Gelap itu bukan existence Gelap itu justru Non-existence Gelap itu adalah The absence of light Sudah mengerti ya Poin ini ya Jadi konsentrasi kita itu Bukan kepada kegelapan Tapi kepada terang Kalau orang itu Di dalam kegelapan Dia harus tanya Kenapa sekarang disini Gak ada terang Begitu Bukan Kenapa kegelapan Menguasai kegelapan Kita bukan berperang Dengan kegelapan Tapi bagaimana Kita mendapatkan terang That is the issue Bukan masalah Melihat kegelapan itu Sebagai sesuatu Yang terus saya Bertempur dengan Bertempur dengan apa Sudah mau melawan apa Kegelapan itu Non-existence Yang bisa mengusir kegelapan Cuma satu Yaitu terang Terang lah yang mengusir kegelapan Waktu terang gak hadir Jadi kegelapan Maka balik lagi ya Stephen Hawking Surga itu adalah Fairy tale Untuk orang-orang yang Takut terhadap The dark Terus orang Kristen bilang Enggak Atheisme itulah Fairy tale Delusi Orang-orang yang takut Akan terang Mana yang lebih betul Takut gelap Atau takut terang Takut terang Yang lebih betul Bukan karena kita ini Kristen Makanya kita Karena jauh lebih logis Orang yang hidup Di dalam terang Kenapa dia mesti takut kegelapan Kalau sudah ada di dalam terang Gelapnya dimana Gak ada kegelapan Orang baru takut kegelapan Kalau dia berada Di dalam kegelapan Maka dia baru takut kegelapan Iya kan Kegelapan itu jadi Seperti satu realitas Justru karena gak ada terang Maka dia takut kepada kegelapan Tapi orang hidup di dalam terang Begitu terang masuk Kegelapan langsung gak ada relevan Gak ada relevan sini ya kegelapan Seperti sekarang Sudah takut gelap gak sekarang Mana sih kegelapan ya Gak ada gitu Karena sekarang lagi terang Tapi nanti waktu malam Waktu gak ada terang Ya kita bisa takut kegelapan Sudah mengerti maksudnya Kenapa orang takut kegelapan Karena dia sendiri berada di dalam kegelapan Tapi orang yang hidup di dalam terang Gak mungkin takut kegelapan Kegelapan itu gak ada Non-existent Jadi perkataan Lu orang takut kepada kegelapan Kita tanya Mana kegelapan Yang gak ada kegelapan Sorry Siapa yang di dalam kegelapan Takut kegelapan Inilah orang yang hidup di dalam kegelapan Yang gak takut kegelapan Itu yang paling menakutkan Lebih daripada ketakutan akan kegelapan Tapi apakah orang hidup di dalam kegelapan Takut terhadap terang Jawaban afirmatif Yes Memang iya Orang hidup di dalam terang Gak mungkin takut kegelapan Karena kegelapan gak mungkin menguasai Kan disini dikatakan Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan tidak menguasai Waktu terang itu bercahaya Kegelapan jadi gak ada Saya gak perlu takut kegelapan Memang gak ada Kalau saya betul-betul hidup di dalam terang Tapi orang yang hidup di dalam Maaf Orang yang hidup di dalam kegelapan Apakah dia takut terang Iya Dia takut terang Karena begitu terang masuk Dia ketahuan semua kegelapan Karena terang menerangi Kehidupan manusia Itu sulit hidup di dalam terang Kenapa? Karena dia lebih suka hidup di dalam kegelapan Bikin semacam topeng Di dalam kehidupannya Bikin kepalsuan Menaburkan kesan Memberikan kesan Dan sebagainya Bukan hidup di dalam terang Hidup di dalam kegelapan Hidup di dalam dosa Alkitab mengatakannya Dosa yang menggelapkan itu Yang bikin kita gak bisa lihat benar Karena dosa selalu membutakan Cuma setan yang menipu di dalam kejadian tiga Matamu akan melihat Kamu akan celik Bukan celik Akan buta Sebetulnya Buta mereka Jadi buta bukan celik Itu celik versinya setan Di dalam versi Tuhan itu bukan melihat Justru buta Sebetulnya Manusia melihat Waktu dia melihat Dari perspektif Tuhan Bukan melihat dari perspektif setan Dan juga bukan melihat dari Perspektif dirinya sendiri Sekali lagi Kenapa orang membenci terang? Jawaban sederhana menurut Alkitab Karena memang manusia mencintai kegelapan Manusia mencintai dusta Manusia mencintai kebohongan Manusia gak suka Waktu dinyatakan dirinya itu ada kelemahan Orang makin hidup Makin deket terang Makin deket Makin deket Makin jelas Kalau ini gak bersih Ternyata begitu kan ya Betul kan Kalau di dalam gelap Semua orang mandi gak Mandi sama saja Begitu ya Semuanya sama Karena gelap Gak ada yang bisa membedakan Begitu ada terang Langsung tahu Waduh yang ini Dekilnya keju Petong Begitu ya Bisa digini-gini Sampai jadi bola Begitu Ini gak mandi Seberapa lama Ada orang katanya Pernah gak mandi 60 tahun Atau berapa Heran juga itu orang ya Dia bilang katanya Mandi itu bisa merusak kesehatan Very unique Ini apa Philosophy of life Kayak begini ya Tapi yang ajaib Masih hidup juga Apakah jangan-jangan Dia benar Sudara tahu itu ya Sabun itu ya Diciptakan Diciptakan ya Konon katanya Diciptakan di Apa itu Diciptakan Oh maaf saya salah Bukan sabun Apa itu Parfum ya Parfum ya Itu berkembang Pesat sekali di Perancis Kenapa Katana ya Ini bukan firman Tuhan Cuma ilustrasi saja Parfum diciptakan Di sana Berkembang Paling banyak di Perancis Karena orang Perancis itu Gak terlalu senang mandi Jadi pakai parfum Tak 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 Gak usah mandi Kelihatan apa itu namanya Gak terlalu Gak mandi Begitu kan ya Itu satu Penemuan manusia Yang bisa bikin manusia Jadi terkelabui Begitu kan ya Orang yang wangi itu Bukan tentu mandi Justru mungkin yang gak mandi Maka yang terlalu wangi Karena kamuflasennya Banyak sekali Terlalu gak normal Orang yang Makeupnya terlalu Terlalu Berlebihan ya Mungkin di dalam itu Sebenarnya bopeng semua Atau bagaimana gitu ya Karena itu Mesti pakai make up tebal Sampai 3 kilo gitu Ya dan seterusnya Dan seterusnya Manusia pada dasarnya Gak bisa hidup di dalam terang Gak bisa hidup di dalam terang Karena manusia lebih suka Menyembunyikan diri Waktu dia dinyatakan diri Apa adanya Di hadapan Tuhan Itu dia gak senang Yesus Kan datang sebagai terang Waktu terang itu datang Dia menyinari langsung kegelapan Lalu orang-orang Yang Self-righteous Yang merasa benar sendiri Dan sebagainya Mereka kesulitan Ditelanjangi bagian itu Mereka kesulitan Ditelanjangi Kamu Kamu ini orang yang sombong Sebetulnya Gak senang Orang kayak begitu Sombong Kalau orang dibilang Kamu itu pinter Nah itu senang Begitu Memang pinter Kamu itu sombong Gak ada yang senang Kalimat seperti itu Maka manusia lebih suka Untuk hidup Di dalam kegelapan Waktu terang datang Itu terang Menyingkapkan kita Bukan hanya kelebihan kita Kelebihan kita Satu hal Tapi juga kelemahan kita Semuanya akan terlihat Karena terang itu Gak mungkin diskriminatif Matahari itu Bersinari Dia bersinari Menyinari semuanya Gak ada diskriminatif Saya akan menyinari Bagian ini Bagian ini Saya tutup mata Gak ada Matahari menyinari Semuanya juga Terang yang asli Di dalam dia Yesus itu adalah Yesus itu adalah terang Akan menyingkap Semuanya Membawa manusia Kedalam pengenalan Akan diri Dan baru Dalam kaitan itu Pengenalan Akan Allah Pengenalan Akan terang Itu Kita ini Lebih suka Hidup di dalam terang Atau lebih suka Hidup di dalam kegelapan Kita mengatakan Yesus adalah terang dunia Kalau kita hidup Di dalam terang Kita memancarkan Terang itu Kita bukan terang itu Sendiri Disini dikatakan Yohanes Mungkin ya pada saat itu Ada yang menganggap Yohanes itu terang Karena memang Yohanes itu Relatif lebih terang Daripada banyak orang yang lain Sehingga orang rasa Dia seperti terang Padahal di hadapan Tuhan Dia bukan terang Dia cuma reflektor Dunia ini Ada lihat orang Baik Orang baik Kelihatan seperti Baik sekali Di hadapan Tuhan Masih jauh sekali Masih jauh sekali Maka standar kita Itu bukan perbandingan kita Dengan sesama manusia Bukan Tapi dengan Tuhan Perbandingan sama Sesama manusia itu Menyesatkan Bikin kita Kedalam penilaian diri yang salah Sekali lagi ya Yohanes kalau dibandingkan Dengan orang-orang farisi Dia seperti terang Benderang luar biasa Orang farisi Seperti gelap sekali Dia seperti terang Tapi Yohanes mengatakan Yohanes yang menulis Injil ini mengatakan Yohanes itu bukan terang Bukan Dia memberi kesaksian Tentang terang Terang itu sesungguhnya Sedang datang Kedalam dunia Kristus Itulah terang Yang sesungguhnya Yohanes cuma reflektor Cuma memancarkan saja Orang yang hidup Di dalam terang Dia memancarkan terang Orang yang hidup Di dalam kegelapan Nah mungkin memancarkan terang Yang hidup di dalam terang Memancarkan terang Maka Ini lah Kalau kehidupan kita itu Menerima terang dari Tuhan Kehidupan kita pasti terbuka Transparan Ini lah Transparansi Poin penting sekali Di dalam Kekristenan Tapi di dalam post-modernity Kalau sudah Membicara tentang transparansi juga Transparan Bein Transparan Arsitektur Banyak pakai kaca Transparan Kemuaan terhadap Kepalsuan Kemegahan Modern Kelihatannya Struktur kuat Banyak kemunafika Di dalam post-modern art Mereka celebrate Ugliness Apa itu Kejelekan pun Di celebrate Ada Ini saya Gerakan Pria sejati Sudah tahu Celebrating Ugliness Ceritanya sih Mau reconcile Setelah pengakuan dosa Dan sebagainya Ternyata kejadian Tidak selalu seperti itu Ada yang keluarga Makin berantakan Ada yang malah Bunuh diri Dan sebagainya Kenapa Karena itu bukan Transparansi konsep Alkitab Bukan Itu bukan Transparansi konsep Alkitab Bukan Itu Itu sangat dekat Dengan yang diajarkan Di dalam pengejaran Di dalam post-modernisme Di dalam The longing Yearning of Transparansi Tapi No true Conversion No true love Dan no true holiness Yang ada pokoknya Just expose Jadi kalau saya Tidak setia Saya kasih tau Saya gak setia Saya gak munafik kan Saya gak setia Saya kasih tau Saya gak setia Di dalam hal ini Saya memang Sedikit lebih baik Daripada orang munafik Yang gak setia Tapi ngaku setia Saya gak setia Tapi terus apa Saya celebrating Ugliness Begitu kan Lihat ini Saya gak setia Lihat Saya gak setia Lalu orang Disuruh lihat Borok saya yang sama sekali Gak menarik Itu Dipaksa harus menerima Itu konsep Alkitab Itu bukan konsep Alkitab Konsep Alkitab itu Yesus mati Di atas Kayu salib Menebus dosa kita Bukan Yesus bilang Lu semua yang berdosa Coba expose Semua dosamu Satu-satu Sudah ya Asal ngaku Selamat Tidak Ini bukan cuma Masalah exposure of sin Bukan Ini adalah Pengampunan Ini adalah Penebusan Ini adalah Transformasi Pertobatan yang sejati Bukan cuma exposure Of ugliness Kalau sudah melihat Di dalam postmodern art Kalau dulu Artnya so beautiful Sudah melihat pemandangan Wah sudah kepingin Waduh seandainya Saya bisa tinggal di desa ini Nyaman sekali ya Airnya jernih Dan sebagainya Sekarang sudah lihat Lukisan itu Lukisannya apa Orang ditusuk Berdarah-darah Jatuh gak ada yang tolong Itu namanya beauty Beauty dalam pekerjaan apa Ya ini Celebrate apa adanya Manusia itu pada dasarnya evil Manusia itu serigala Pemakan sesamanya Ya ini gambarannya Ini loh Kalau belum tahu manusia Ini Kalau dulu manusia itu Waduh itu raja-raja Muka sini Waduh itu ideal beauty Kalau orang postmodern Itu palsu Semua omong kosong Yang betul itu ini adalah Manusia itu adalah killer Pembunuh sesamanya Maka kita bikin gambaran Ya ini Manusia bunuh Semua ada darah-darah keluar Gak ada yang tolong Karena manusia itu egois Ya inilah manusia Itu namanya beauty Beauty Keindahan Apa itu keindahan Celebrate ugliness Bahwa manusia itu pada dasarnya Berdosa Bahwa manusia itu pada dasarnya Jahat Tapi juga gak ada penyesalan Gak ada pertobatan Gak ada pengampunan juga Tentu saja Itu bukan Alkitab Waktu Alkitab Membincangkan di dalam Yesus ada terang 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 memang membawa kita Kepada transparan Tapi sekali lagi Kenapa kita bisa transparan Karena kita hidup di dalam kebenaran Cuma orang hidup di dalam kebenaran Yang bisa betul-betul Teruli transparan Bukan transparan Dalam pengertian Dia expose Semua kejahatannya Supaya orang lain nonton Gak apa-apa Saya tahu gak malu Itu malah Malah yang menakutkan Orang harusnya malu Kok malah gak malu Orang suruh lihat semua dosan Dia gak ada rasa malu Begitu misalnya Bukan itu Tapi kenapa orang bisa hidup transparan Karena dia hidup di dalam kebenaran Orang hidup di dalam kebenaran Dia berarti di dalam terang Itu kehidupannya menjadi saksi Saya tadi pagi mengatakan Manusia sih ada extrovert Ada yang introvert Ini relatif Yang extrovert gak mungkin jadi introvert Yang introvert gak mungkin jadi extrovert Begitu kan Karena itu ciptaan Tuhan yang berada Karena agama Tapi regardless Kita mau extrovert Kita mau introvert Sebetulnya Ketertutupan Orang Kristen yang tertutup Itu gak compatible dengan Ini sih Gak compatible dengan Alkitab Ketertutupan itu bukan masalah introvert Bukan Ketertutupan itu deeper Daripada introvert Tuhan gak ada persoalan Gak introvert Yang menjadi persoalan Waktu seseorang tertutup Itu ya Pertanyaan Kenapa dia mesti tertutup Apa yang dia tutupi Kenapa mesti tertutup Kenapa hidup mesti tertutup Sampai orang lain gak bisa akses Ya berarti ada sesuatu yang gak bisa di share Memang bukan terang Kalau itu terang Kenapa mesti tertutup Yesus mengatakan kaki dian Kaki dian Ditaruh bukan di bawah gantang Tapi di atas Semua orang bisa diterangi Gak ada orang taruh kaki dian Misalnya di dalam sini Di dalam mimbar ini Siapa yang diterangi Pasti ditaruh di atas Supaya semuanya terang Ini bukan berarti Kita sudah pernah bahas ayat ini Bukan berarti kita ini Mesti pameran kebaikan Kita bukan Poinnya adalah Waktu manusia hidup di dalam terang Waktu manusia hidup di dalam kebenaran Itu terang Tuhan Itu menyinari Itu mau gak Mau akan terefleksi Itu akan Mau tidak Mau akan terpancar Orang akan menyaksikan Saya gak perlu teriak-teriak Pakai corong Gak perlu Tuhan sendiri yang akan Menjadikan itu semua terjadi Kalau memang kita hidup Di dalam kebenaran Tapi orang hidup tertutup Hidup tertutup Orang gak perlu tahu kehidupannya Tertutup Saya tanya Gimana kehidupan seperti itu Mau jadi saksi Bagaimana dia mau jadi saksi Apa yang dipancarkan Ketertutupan Inilah kehidupan saya tertutup Di dalam Yesus ada Ketertutupan Begitu Ketertutupan itu gelap Kalau di dalam konsep Alkitab Tertutup kenapa Ya karena gelap Kadang-kadang rumah kita Saking kotorna Begitu ya Terus orang mau datang Dimana Akhirnya taruh Selimut yang luas sekali Padahal di dalam Tertutup di cover Kenapa di cover Ya karena memang gak beres Bawannya Ya kalau di luar negeri Ada ini Ada apa namanya Permadani Itu sampai ada Pribahasa Apa itu Menyelipkan di bawah Permadani Itu jadi Pribahasa Seperti kayak idiom Kita gak ada Permadani sih disini Ngapain pakai permadani Sepanas kayak begini Kalau mereka pakai permadani Karena dingin Jadi permadani Itu kalau Di barat ada Itu kotoran Instead of betul-betul Divakum dibersihkan Orang tarik permadani Ke atas Diangkat terus Disapu Orang gak lihat Itu di dalam Kotor Tapi ditaruh Di bawah permadani Kehidupan Kristen Bukan itu Kita gak ada perlu Kenapa Mesti ditutup Kalau gak ada kotoran Apaan yang mesti ditutup Gak ada kotoran Tapi kalau kita Memang banyak kotoran Dan ya itu Memang masalah Bagaimana kita Menjadi terang Memang gak mungkin Maka Yesus Yang adalah terang Dia pertama Terang bagi kita Pelita Bagi jalan kita Tapi kita sendiri Juga dipanggil Menjadi terang dunia Terang seperti Kristus Bukan terang Yang asli Tapi terang yang memancarkan Dari sumber Terang itu Orang Kristen Akan dipakai Dan diberkati Tuhan Di dalam kesaksian Efektif Hidup di dalam terang Lalu orang lain Menyaksikan Alangkah indahnya Oh bisa menunjuk Kepada Kristus Seperti Yohanes Bukan menunjuk Kepada dirinya Tapi menunjuk Kepada Kristus Kiranya Tuhan Memberkati kita semua Mari kita masuk Di dalam doa Tuhan kami bersyukur Untuk berkat Tuhan Untuk firmanmu Kiranya Engkau yang Menolong kami Tuhan memberkati kami Tuhan Terang di dalam Kehidupan kami Tolong supaya kami Bukan menjauhkan diri Menolak terang itu Tapi membiarkan terang itu Menyinari kami Meskipun Ada saat-saat kami Mendapati bahwa kami Begitu Kami begitu buruk Kami begitu jelek Begitu penuh Dengan kejahatan Tapi Tuhan Menerima kami Tuhan mengasihi kami Tuhan memeluk kami Kami rindu Tuhan Supaya terang Yang ada padamu Itu boleh mengubah Kehidupan kami Kami boleh dipakai Menjadi pemancar terang Bukan terang Dari diri kami sendiri Tapi Engkau Yang hidup di dalam Kehidupan kami Tolonglah kami Tuhan Orang-orang yang Berdosa Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Kami bersyukur Amin Kami berdoa